Halo, saya Samgit dari SK MoGraph Berjumpa lagi dengan saya dalam acara monolog dini hari Oke, di episode ke-9 ini saya akan membahas tentang rigging mulut di Adobe After Effects Oke, langsung saja kita buka After Effects dan kita membuat new composition Di sini saya menggunakan komposisi 512x512 pixel Frame rate-nya 30fps dan kita OK saja Pertama-tama saya akan membuat rectangle tools Seperti ini Terus kita sesuaikan ukurannya Katanya seperti ini Dan kita kasih stroke Seperti ini ya Lalu fill-nya kita matikan Dan stroke-nya kita kasih warna merah mungkin ya Lalu kita rename menjadi bibir Biber Roundness-nya kita Naikkan Oke, seperti ini teman-teman Lalu kita akan duplicate si bibir ini Caranya edit Duplicate atau Ctrl-D Lalu kita rename jadi rongga mulut Seperti ini Dan kita taruh di bawah bibir Rongga mulut kita aktifkan fill color-nya dan stroke-nya kita hilangkan Oke Lalu kita tekan UU untuk mengeluarkan kontennya ini Tekan UU lagi Dan kita akan mengkonekkan antara size rongga mulut ke bibir Caranya cukup gampang Cukup kita tarik Talinya ini Kita sambungkan ke size Dan roundness-nya juga Kita sambungkan ke roundness-nya bibir Jadi kalau kita Animasikan si bibir Rongga mulutnya dia ikut Oke mantap Lalu kita akan membuat gigi Gunakan ellipse tools Kita bikin bulat-bulat seperti ini Kita rename menjadi gigi atas Terus kita duplicate ellipse-nya Ctrl-D aja Terus kita geser ke tengah Kalau kita Ctrl-D lagi Kita duplicate lagi Kita geser ke pinggir Seperti ini Kita ubah warnanya menjadi putih Ellipse 2 kita tengahkan seperti ini Oke Kita pindahkan gigi atas ke bawah bibir Oke mantap Lalu kita akan membuat gigi Gigi bawah ya Kita gunakan rectangle tools Terus kita gambar seperti ini Dan roundness-nya kita naikkan sedikit Oke Dan kita geser ke tengah Lalu kita rename menjadi gigi bawah Kita taruh di bawah gigi atas Seperti ini Mantap Dan Kita akan Melanjutkan menggambar Rongga mulut Ini kita Sesuaikan ukurannya Seperti ini kali ya Lalu kita ubah warnanya Menjadi agak gelap Oke seperti ini cukup Kita Hari ini menjadi tenggorokan Kita taruh di bawah gigi bawah Nah seperti ini Kita duplicate aja Lalu ellipse 1 kita duplicate Seperti ini Kita kasih nama amandel Elips amandel ini kita skill kecil Kita naikin posisinya Nah ini baru kita ganti warnanya Seleksi amandel Dan Lalu banyak warna tenggorokan Apa Rongga mulutnya Seperti ini Kira-kira Ya kira-kira seperti ini Kalian bisa improve Sendiri ya Kalian bisa menggambar Yang lebih Keren Oke Tenggorokan Kita naikin sedikit Nah Seperti ini kira-kira Terus kita akan membuat Lidah Lidah ini kita pakai Rectangle Tools Terus kita gambar Seperti ini saja Kita ubah warnanya Jadi agak merah Kita tebalkan Nah Kita kalau kurang Gede Kita gedein sedikit Nah seperti ini Kita Rename menjadi Lidah Oke lidah Kita taruh di bawah Gigi bawah Dan di atas tenggorokannya Jadi nanti Seperti ini Oke Kita taruh Tengah Oke Mantap sekali Lalu Kita akan Ngemasking ini Dengan Menggunakan Rungga mulutnya Rungga mulutnya Kita duplicate Duplicate Kita rename Menjadi mask Terus kita ubah labelnya Jadi orange Atau warna lain Kita duplicate Duplicate lagi Duplicate lagi Sampai Gigi atas Terus kita seleksi Label group Oh sorry Seleksi label group Ini Yang biru Terus kita Alphamid Shred Oke mantap Dan Kita Bisa mulai Menganimasikan Ini ya Bibir kita expand Terus Rectangle Rectangle path Kita Nyalakan animasi Untuk Size Terus Untuk yang lain Si gigi atas Gigi bawah Lidah Kita ngurukan Dan mulut Ini kita nyalakan P Position Tekan P saja Terus kita nyalakan Stopwatch Seperti ini Kita seleksi semua Nah Masking-masking ini Kalau kalian terganggu Kalian bisa Sembunyikan saja Seleksi seperti ini Terus Nyalakan Ini Terus Tekan Ini Sudah hilang Nah kita Tekan U Terus Kita Zoom in Biar agak kelihatan 2 frame 4 frame Oke 4 frame Cukuplah Pertama kita Nyalakan mode Mingkem Mingkem dulu Ini mode Mingkem Kita Bisa kasih label Juga boleh Mingkem Terus 4 frame Berikutnya Atau 6 frame 4 frame Cukup Kita A Bikin A Kita Kasih Marker Disini Misalnya Misalnya Kita Bikin A, I, U, E, O, J Cukup A, I, U, E, O, L Kalian juga Bisa Menambahkan Yang R, K Gitu Tapi Ini Sebagai contoh Kita Sampai L A Seperti Ini A Kita Turunkan Yang Kita Naikkan Kiki Atas Kiki Lidah Kita Turunkan Seperti ini Dan Tenggorokan Dan Naikkan Dikit Gigi A Terus I I Bisa Lebih Kecil Ya I Kita Turunkan Giginya Sampai Ketemu Di bawah I I Tenggorokan Kita Turunkan Seperti ini I U Sekarang U Hampir Kayak U Tapi Lebih Kecil Gigi atas Kita Naikkan Seperti Ini Gigi Bawah Hilang Lidah Naik Dikit Tenggorokan Kita Naikkan Aja Seperti Ini U Oke Mantap Lidah Ini Kita Copy Basta Aja Terus Eh Sorry Sorry Eh Eh Itu Tenggorokan Seperti Ini Gigi Bawah Gak Keluar Dikit Tenggorokan Kebawah Terus Lidah Agak Kelihatan Eh Alah Gitu Gigi Bawa Naikin Dikit Oke Seperti Ini I U E E A I U E Kurang Kecil E Oke Mantap Lebarin A Seperti Ini A I U E E Oh Sekarang Gampang Banget Oh Itu Tinggal Gede Aja Kiki Atas Agak Gak Kelihatan Di bawah Kita turunkan Terus Lidah Kita Hilangkan Oh Kiki atas Kelihatan Gak ya Oh Gini aja Oke Oh 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 Tenggorokan Kita naikkan Oh Terus L L itu Kayak Iya Kita copy aja Copy Paste Eh Sorry Wow Terus lidahnya Kita Sangkutin Ke Kiki Atas L Kiki Bawah Oke Kita Oke Kita Udah Jadi A I W L Lalu Kita Rename Composition Menjadi Mulut Rig Mulut Anima Terus Kita Seleksi Semuanya Oh Jangan lupa Yang di Dan Tadi Kita Keluarin Dulu Seperti Ini Terus Kita Seleksi Semua Control A Kita Precompose Terus Kita Rename Jadi Mulut Rig Entap Oke Kita Terus Kita Akan Manimasikannya Dengan Menggunakan Teknik Yang Lama Dengan Time Remapping Caranya Klik Kanan Enable Time Remapping Time Enable Time Remapping Seperti Ini Lalu Keyframe Belakang Ini Kita Hapus Saja Terus Kita Kasih Slider Klik Kanan Effect Terus Expression Control Kita Bikin Slider Control Oke Mantap Lalu Kita Konekkan Si Time Remap Ini Ke Slider Caranya Tekan Alt Terus Klik Stop Watch Kita Konekkan Ke Slider Tapi Sebelumnya Kalau Ini Langsung Hilang Babers Kita Bisa Bagai Sisi 3 80 Kayak Di Video Sebelumnya Itu Ini Dia Akan Melambat Dikit Disini Kita Tinggal Animasi In Aja Slider Ini Atau Kalian Juga Bisa Menggunakan Cara Ini Misalnya Ini 80 Kita Skip Mulut Sama Dengan Slider Ini Terus Kita Frames Frames To Time Frames To Time Ini Oke Kita Kasih M Balikin Lagi M Masuk Sini Oke Nah Ini Ya Udah Ini Kecepatan Kayaknya Jadi Kita Bisa Bagi Coba 80 Ini Kelambatan Kita Bagi 20 Aja Nah Seperti Ini Ini Sudah Siap Untuk Kita Animasikan Kita Tinggal Kasih Tengah Wajah Nah Di Slider Ini Kita Tinggal Animasikan Aja Ini Nul Terus Apa Blah 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 Nah Loh Seperti Itu Atau Kita Bisa Coba Kita Coba Bagi Suara Saya Merekam Suara Di Audition Kita Generate Speech Ok Salve Mi Chiamo Alice E Sono Una Voce Italiana Ini Ini Oke Kita Save Italy Kemarin Menang Juro Ini Kita Close Lagi Kita Import Italy Terus Kita Taruh Di Bawah Sini Telek Daly Daly Convert Keyframe LL Oh Kok Cuma Sampai Sini Oh Sorry Ini Walk Areanya Ini Kita Hapus Dulu Keyframe ya seperti ini lalu kita U dan slidernya kita konekkan ke boot channel kita coba kurang ini di slider kontrolnya kita kalikan tiga misalnya jadi biar agak manggap-manggap kurang 10 aja coba nah seperti itu teman-teman jadi mulut kita sudah jadi ya kira-kira seperti itu hasilnya atau kita coba cari gambar aja ya kecilin mulutnya eh sorry kita kasih ini udah jadi ya terus ya udah nyampe sini aja tutorialnya ini iseng-iseng aja oke terus ini aja terus kita kasih kata-kata kita double-click aja cepetnya puluh kali 50 warna hitam w30 runesnya seperti ini lalu kita bikin bergedip eh sorry lima balik saldek is-is copy aja seperti ini oke lalu kita duplicate update terus kita kisar sebelahnya seperti ini teman-teman oke kita kasih mata terus bikin nolobjek oke mata mulut kita beran ke face seperti ini terus kita animasiin dikit lagi position salbi oke jadi kita balik lagi KE terus kita graphic editornya kita jadikan seperti ini okay kita test coba salve mi chiamo Alice Oh, ini album. Seperti ini aja. Jadi dia serta-serta. Oke. Ini kita resize lagi kayaknya. Rekat tinggi. Terus. Oke, soasis. Kita layer style. Inner shadow. Inner shadow. Inner shadow ini. Kita kasih warna merah. Gelap. Terus kita putar. Anglenya. Oke. Distance-nya. Terus noise. Apa? Sebenarnya kita turun. Enggak usah. Oke. Distance. Size. Anglenya kali. Kita ubah lagi. Nah, seperti ini. Oke. Una voce italiana. Salve. Mijam. Terus. Coba noise-nya. Anglenya kita mainkan. Di sini. Kita samakan. Sama. Ini. Kita kan U. Terus kita geser. Di sini. Terus angle-nya. Kita coba kita ubah. Nah. Seperti ini. Kita copy paste. Kita balikin lagi. Copy paste. Kita copy paste lagi. Kita. Oke. Tetap di sini. Terus kita pakai. Easy copy aja lah ya. Easy copy. Easy copy ini. Untuk meng-copy is-nya di sini. Itu dia males bikin to. Copy aja. Ini belum. Ini copy paste. Nah. Ini. Kita copy. Balik. Ini kita copy. Terus kita paste. Is-nya. Sudah. Selesai. Terus kita press. Salve. Mi chiamo Alice. Sono una voce italiana. Oke. Mantap. Kira-kira seperti itu. Teman-teman. Kita kasih tangan kali ya. Biar. Siap baru. Nah. Seperti ini. Kita kasih tangan. Kanannya ini. Lalu. Terus kita. Expand stroke-nya. Kita round cap. Round join. Oke. Kita ubah warnanya menjadi hitam. Seperti ini. Terus. Si anchor point. Kita. Waduh. Ini harus pakai. Mode standard-nya. Jadi pakai motion tools. Ini anchor point-nya. Kita ubah menjadi. Pocok. Terus. Oke. Seleksi semua. Tangan kita. Konekkan ke. Body. Body kita coba. Oh. Face kita. Parent ke body juga. Sip. Oke. Kita tangannya. Kita lanjut lagi. Tangan. Eh. Pendules. Ini tangan. Terus kita bikin aja. Seperti ini. Tangan kiri. Kita uu. Kita pad. Terus kita animasikan. Si. Ini kan tangannya. Tangan. Tidak ikut ya. Ini bisa kita. Seleksi. Terus create null from path. Null follow point. Corot. Tangan. Ini. Kita hapusatnya. Terus jari ini. Kita. Konekkan ke. Tangan. Jadi. Salve. Mikiap. Terus orientasinya. Kita. Sesuaikan. R. Kita animasiin lagi. Naik. Terus kita putar. Eh. Sorry. Sorry. Ini anger pointnya. Kita ubah. Pocok. Nah. Serot. Oke. Kita copy. Basta. Basta. Oke. Salve. Tangan. Ini taruh di bawah. Body aja. Salve. Mi chiamo Alice. E sono una voce italiana. Maletnya juga. Drop shadow. Hmm. Salve. Oke. Mi chiamo Alice. E sono. Mantap. Selesai teman-teman. Kita. Troll G. Mi chiamo Alice. Wigi. Yes. Oke. Kita kasih teksture ya. Aduh. Kok meremen-meremen. Ini kira. Oke. Pixel. Excel. Teksture. Re-download. Pasang di. Oke teman-teman. Skill. Terus kita blending mode-nya. Multiply. Oke teman-teman. Sepertinya monolog. Dini hari. Kali ini. Sampai disini aja. Nanti malah meremen-meremen kemana-mana. Semoga. Monolog. Hari ini. Bermanfaat. Dan. Jangan lupa kalian tinggalkan komen. Terus. Apalagi ya. Oke. Itu aja. Semoga bermanfaat. Saya Samkit dari Eskamograf. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax